selamat menikmati seperti itu dan disini requestan daripada teman-teman sekalian yaitu drone Turki go to Malaysia guys wow kok bisa gitu kan ini ada drone dari Turki dan dia ke Malaysia seperti itu atau diberikan atau gimana ya saya kurang tahu disini infonya langsung saja kita play videonya guys let's go oke oke ini yang di Pertuan Agung ya wow keren banget oke oke wow masyarakat masyarakat tersebut maka terjawablah bahwa Malaysia telah menjatuhkan pilihannya pada drone angka buatan Turki karena sebelumnya kita ketahui bahwa angkatan udara kerajaan Malaysia telah membuat kontrak pengadaan drone untuk angkatan udara mereka yang akhir oke wow jadi seperti ini ya guys ya drone nya itu ya kan ternyata saya kira drone nya seperti drone drone kecil aja gitu ternyata ini untuk angkatan darat ya angkatan darat diraja Malaysia dan Malaysia sudah meminang 3 drone masya Allah yang muncul lah 3 perusahaan besar yang masuk dalam kontrak tersebut wow wow General Atomics asal Amerika yang menawarkan MQ-9 Reaper yang memiliki harga perusahaan 32 juta dolar atau sekitar 488 miliar rupiah oke dua perusahaan asal negeri Pak Jimping China CAIC yang menawarkan China dengan harga 6 juta yuan perunitnya atau sekitar 12 miliar rupiah wah mahal banget ya perusahaan T asal Turki yang menawarkan drone angka dengan harga di sekitar angka 20 juta dolar perunitnya wow jika kita mengambil kesimpulan maka pilihan militer Malaysia untuk membeli drone angka merupakan keputusan yang tepat betul karena tercatat drone angka buatan Turki hingga saat ini belum pernah mengalami insiden impotent mesin seperti yang sering dialami oleh drone MQ-9 Amerika dan juga Winlong buatan China oke dimana dengan harga yang standar tersebut maka kedepan pihak militer Malaysia akan menjadi pengguna drone Turki pertama di Asia Tenggara jadi ah coba kita dengar lagi guys akan menjadi pengguna drone Turki pertama di Asia Tenggara jadi Malaysia adalah pengguna drone Turki ya di Asia Tenggara wow mantap sekali ini ya untuk memperkuat setelahnya angkatan udara atau angkatan udara berarti ya bukan angkatan darat sorry saya salah ya jadi untuk memperkuat angkatan udara diraja Malaysia guys seperti itu ya mantap yang akan mengoperasikan drone buatan Turki yang memiliki kemampuan bertahan di udara selama 30 jam lebih pada ketinggian 30 ribu kaki mantap guys dengan sistem senjata yang mampu menghancurkan target darat dengan berat 350 kg lebih muatan wow tidak disebutkan apakah Malaysia juga akan memborong drone bayraktar TB2 namun kemungkinan besar hal itu akan menjadi pertimbangan bagi Malaysia karena jauh sebelumnya pihak Malaysia dan Indonesia juga telah mendapatkan tawaran dari Turki untuk drone bayraktar TB2 oke yang pernah diungkapkan secara langsung oleh meneluturki maflut kafusoglu pada pertengahan 2022 yang lalu oke bagaimana menurut pendapat aba-aba netizen semuanya silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi drone angka daripada Turki yang dibeli oleh Malaysia ya mohon maaf ada kesalahan tadi guys maksud saya adalah angkatan udara di Raja Malaysia dimana untuk memperkuat pertahanannya seperti itu guys wow ini keren banget asli keren banget guys gimana komentar daripada netizen-netizen yang ada di video ini langsung saja kita coba cek ya semoga Indonesia turut membeli drone Turki berbanding mahu memperkuat pertahanan negara serumpun oke support Malaysia semoga maju bersama Allahuakbar perkuat militer tanah melayu salam ukha islamiyah dari Indonesia wadih mantap Alhamdulillah amin negara Malaysia dan Indonesia serumpun sepakat pertahan negara serantau oke yang penting Indonesia Malaysia tak perlu dengar cakap-cakap telaga negara luar Indonesia dan Malaysia tetap bersama oke Malaysia Indonesia wajib satu hati jangan harapkan drone atau besi buatan semata-mata tapi penyatuan umah serta ukhwah itu yang paling utama mantap ini komentarnya ya Alhamdulillah semangat hidup Malaysia Turki membantu negara Islam Nusantara terima kasih Turki negara Islam terus berjuang insya Allah amin amin oke guys dan itu komentar-komentar banyak sekali ternyata disini komentarnya dan banyak juga yang dari Indonesia mengatakan tahniah seperti itu ya kan mantap nih tetangga gak banyak gembar-gembor langsung borong drone Turki yang gak kaleng-kaleng weh mantap TNI juga beli oke karena bukan hanya drone intai tapi sekaligus eksekusi sasarannya bener nah ini memang keren banget sih kalau menurut saya drone angka Turki ini guys memang keren banget dan Malaysia borong tiga unit guys apakah nanti Malaysia akan menambah ya kan kita juga belum tahu ini wow keren banget mantap banget ini guys ya Allah keputusan yang bijaksana untuk Malaysia oke bangsa Melayu dari zaman Khalifah Uthmania sudah saling rapat dengan bangsa Turki karena itu bendera di setiap wilayah Malaysia malah bendera Malaysia sekarang menggunakan lambang bulan dan bintang yaitu lambang kerajaan Uthmania oh begitu kah kita harus memperkuat pertahanan Malaysia Indonesia Brunei karena kita adalah bangsa yang sama dahulu kita dijajah bersama-sama dan dipisahkan menjadi beberapa negara berbeza sekarang kedaulatan kita Malaysia Indonesia Brunei sedang diambang peperangan China sudah mengklaim perairan kita dan mereka sesuka hati memasuki wilayah kita aku tidak kisah jika Indonesia termasuk wilayah dan Malaysia tidak berasa marah jika Indonesia termasuk keperbatasan Malaysia karena kita bangsa yang sama dan pernah menjadi satu negara yang sama dan nenek moyang kita bersama-sama berperang menentang penjajah Aceh dan Sumatera menghantar tentara-tentara memerangi Portugis untuk bebaskan Melaka tentara dari Aceh dan Sumatera juga datang membantu di Kedah ketika berperang menentang Siam oke karena kita pada masa itu adalah satu negara yang sama nenek moyang kita bebas menyeberangi Selat Melaka dari Pulau Sumatera ke Semenanjung dan dari Semenanjung ke Pulau Sumatera tapi jika bangsa lain yang masuk ke perbatasan Malaysia seperti China aku rasa marah dan tidak boleh terima ini komentar daripada Malhamah Alkuburo jadi dua hari yang lalu ini guys teman-teman bisa lihatlah komentar-komentar di video ini karena emang sangat-sangat banyak sekali komentar-komentarnya guys dan tidak semuanya saya baca seperti itu hanya yang menurut saya itu eh gitu kan nah seperti itu oke guys mungkin itu saja video kali ini dan tahniah buat Malaysia karena sudah memborong drone angka ya daripada Turki wow itu memang keren banget sih guys pengguna pertama drone angka dari Turki buatan Turki yaitu adalah negara Malaysia terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request dan kalau teman-teman tidak request pasti saya juga tidak tahu ini guys ya terima kasih banyak sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada silahkan mohon dimaafkan buat teman-teman semua yang mau request langsung saja DM di Instagram atau kolom komentar dipenuhi saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo 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 Halo